Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sobat misteri semua Semoga kalian selalu dalam lindungan Awas bukan Awas Amin Disini Yona Musik akan kembali Mengupload seputar misteri Tentang mitos Pesukian penuh kemungkus yang terkenal Dengan Ritual esek-eseknya Di video sebelumnya Yona Musik telah mengupload Tentang asal-usul gunung kemungkus Dan beberapa kegiatan yang ada Di sekitar gunung kemungkus Disini Yona Musik kembali akan mengupload Tentang ritual Yang dilakukan di gunung kemungkus Agar berjalan lancar Dan itu kebetulan permintaan Dari salah satu subscriber dari Yona Musik Yang meminta Adanya video Tentang ritual lengkap Biar keinginannya tercapai Dan berjalan dengan lancar Dan apa yang diinginkan Nah musik kebetulan Disuruh mengantar salah satu subscribe Yang sudah tiga kali ini melakukan ritual Dan Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar Karena usahanya dia sudah Ramai Dia adalah seorang Tukang las Dan sudah melakukan tiga kali ritual Dan sekarang sudah membuka las sendiri Yang sebelumnya hanyalah seorang karyawan Atau tukang las Dari salah satu Bengkel mobil Oke mari kita simak Jalannya ritual yang dilakukan oleh Salah satu Teman dari Yona Musik Untuk ritual yang pertama adalah Kita harus membeli kembang Kembang Nanti ada dua bungkus kembang Yang Tiap bungkusnya nanti Harus ada amplopnya Yang berisi Uang Seikhlasnya Setelah kita membeli dua bungkus kembang Dan diisi sekalian Dua amplop yang berisikan uang Seikhlasnya Sekarang kita menuju Sendang Ontrawulan Untuk melakukan mandi suci Sekarang kita Keluar dari lokasi makam Dan menuju sendang Ontrawulan Yang konon katanya Dia adalah ibu tiri Dari Pangeran Samodro Dan disinilah lokasinya Sekarang kita Sebentar lagi akan Masuk menuju lokasi Sendang Ontrawulan Dan disini Kita harus melakukan Mandi suci Dengan yang satu Nanti kembangnya Yang sebagian Dimasukkan ke dalam Air untuk kita mandi Dan sebagian Untuk bersiarah Ke makam Ontrawulan Sekarang kita melakukan Ritual selanjutnya Mandi kembang Di sendang Ontrawulan Yang merupakan Ibu tiri dari Pangeran Samodro Dan disini letaknya Sendang Ontrawulan Kita bisa beli kembang Kita bisa beli kembang disini Atau Itu kan ada botol Aqua Jadi Botol Aqua Itu diisikan air Barangkali Anda ingin Membawanya air Untuk melakukan Ritual Di rumah Dicampur dengan air Mandi Dan kita melakukan Ritual pada tengah malam Mandi tengah malam Sekarang Teman dari Yonamsik Akan melakukan Mandi suci Di sendang Ontrawulan Dan setelah kita Melakukan Mandi suci Di sendang Ontrawulan Sekarang Ritual selanjutnya Kita menuju Makam Ontrawulan Yang ada di samping Sendang Ontrawulan Tersebut Dan disini letaknya Makam Sekarang kita bersih Yaraf Kemakan Ontrawulan Sampai jumpa Setelah kita selesai Bersiaroh Dan mandi suci Di sendang Ontrawulan Dan bersiaroh Kemakam Ontrawulan Selanjutnya Kita akan Menuju Makam Pangeran Samudera Untuk melakukan Ritual selanjutnya Sekarang kita lanjut Menuju Makam Pangeran Samudera Untuk melakukan Ritual selanjutnya Setelah kita Mandi suci Di sendang Ontrawulan Dan Bersiaroh Kemakam Ontrawulan Ditunggu kenal Sekarang kita melanjutkan ritual berikutnya Siaroh Siaroh ke makam Pangeran Samudera Ini teman yang Yona Masik Antar Tangannya kena Besi Las Jadi tangannya Diperban Sekarang kita menuju lokasi Makam Pangeran Samudera Kita menemui Juru kunci Biar diantar Melakukan siarah Kemakam Pangeran Samudera Kemakam Selamat menikmati Setelah kita melakukan siarah Kemakam Pangeran Samudera Dan Melakukan doa Agar keinginan terkabel Selanjutnya Ritual yang Anda tunggu Mungkin ritual Esek-esek Yang Memang tak lasim Untuk ritual Esek-eseknya Disini Yona Masik Bersama teman Kayaknya Gak bisa mengupload Karena Ya Gimana Itu gak Lasim lah juga Gak Lasim untuk di upload Ritual terakhir Adalah ritual Esek-esek Monggo dilakukan Sendiri Karena disini Yona Masik Gak akan mengupload Demikian Demikian saja Ritual-ritual yang dilakukan Salah satu teman Dari Yona Masik Dan Sudah 4 kali Melakukan ritual Dan Alhamdulillah Usahanya berjalan dengan lancar Dari Yona Masik Sampai disini saja Semoga bermanfaat Dan Menambah wawasan Yona Masik Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Jangan lupa Berdoa Mendekatkan diri Kepada Allah subhanallah Jangan lupa